Intro Assalamualaikum sahabat dias Kegiatan kita hari ini adalah Asi Apa itu Asi? Asi adalah Al-Fatih Jadi kita hari ini membersihkan Seluruh asrama dan lingkungan Binia Al-Azhar Muarabul Jangan lupa Upright, like, and comment Sekarang ini kita membersih atau menjemur Kasur Santriwan Seluruh asrama Ibn Sina Abad Binia Sir Ini supaya apa ya nak ya? Ini Bakterinya hilang Semangat ya Buat hari ini Murah abadnya itu Asi Apa itu Asi? Mahat bersih Assalamualaikum semuanya Assalamualaikum semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum Ini dari Asrama mana? Dari Asrama mana? Palestina Istri Panya siapa? Istri Panya siapa? Istri Panya Ya anak-anak, istri Panya Semuanya harus semangat bekerja ya Assalamualaikum Assalamualaikum Alaikum Assalamualaikum Alaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Alaikum Hai Ahak bersih ASI OBSS Sampai Oke Baiklah sekarang Kita lagi di gedung NTS Mari kita lihat Giatan Santri NTS Assalamualaikum 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 Waalaikums Assalamualaikum 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 Baiklah sama Dias Kita akan menganggarkan salah satu guru yang ada di NTS Bu, gimana kalau Giatan kita hari ini ngapain? Hari ini adalah Kita berhubungan selalu Baik kayak Kerawang Walaupun dari Sekolah Di sekolah kita akan membutuhkan Tegahat kesemisan susu-susnya di dalam kelas Yaitu untuk sebagai pencegahan Virus Corona Kita harus mencegah Karena menjaga itu lebih baik daripada Memobati Di sini kami mempunyai standar Untuk bersihan kelas Yang pertama yaitu Lantai Wajib dipel Sebesi-besinya Kemudian meja Terus dilap Kalau bisa sih pakai Apa namanya? Alkohol ya Biarkan antivirus Kemudian kaca dilap Di belakang Di depan Semuanya dibersihkan Sehingga Kita nanti Dalam keadaan nyaman Mudah-mudahan Insyaallah Kita terjaga dari wabah ini Amin Dan semoga Wabah ini Akan cepat Menghilang Amin Ini ada di Negara kita Indonesia Terima kasih ibu Ya kita hari ini sudah melihat kegiatan guru atau ASI Ahad Bersih Yaitu sudah kita lihat tadi di BSS Kemudian Asrama Putri dan juga Gedung MPS Sekarang kita langsung ke wilayah Putra lagi Ustadz ini kegiatannya Kan ASI ya Ahad Bersih Ustadz ini kegiatannya Kan ASI ya Kita mulai kegiatan asam ini, atau ahad bersih ya, kita mulai dari selesai selat tubuh. Mereka kegiatan di majid, sekitar jam 6 kurang, mereka sudah selesai. Kembali ke asrama, setelah itu kita bentuk bagi kelompok. Jadi para asrama mereka mendapatkan tugas masing-masing. Ada yang mengerjakan kamar mandi, ada yang mengerjakan kamar WC, ada yang mengerjakan pendokok. Dan yang tidak ada kelompoknya, tidak tugasnya, itu membersihkan asrama. Mereka bertanggung jawab kebersihan asrama. Terutama setiap anak ini membersihkan kerapian, kerapian lemarinya, rancangnya, yang memiliki pribadi mereka sendiri. Ya, itulah tadi kita sudah keliling-keliling asrama, dan seluruh unit. Diniah Al-Azhar Muara Bungo. Nah, dengan adanya asih ahad bersih, semoga kita terhindar dari penyakit yang ada, yang marak, yang lagi maraknya sekarang ini, yaitu penyakit virus corona. Dan semoga kegiatan ini berkah di mata Allah. Amin, Allahumma, amin. Dan untuk sahabat Dias yang ingin bergabung bersama kita di sini, di Pondok Dinah Al-Azhar Muara Bungo, cek info selengkap di bawah ini. Saya, Melia Jaskin, mohon maaf atas kesalahan. Tutur kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Alhamdulillah pada hari ini, tepatnya hari Minggu, tanggal 22 Maret 2020, Dias Muara Bungo mengadakan asih atau ahad bersih. Alhamdulillah, wasyukurillah, seluruh unit dan divisi melaksanakan kebersihan atau goro akbar hari ini. Nah, tanpa terkecuali untuk sahabat Dias di manapun berada, hendaknya pada situasi saat ini kita menjaga kebersihan, menjaga kesehatan diri dan lingkungan kita. Untuk itu, teman-teman jangan lupa lakukan tiga langkah yang sederhana, jaga jarak, hindari keramaian, tetap stay di rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!